Intro Kan di rumah itu kadang saya suka sendiri sama anak kecil umur sekitar 4 tahun Nah ketika mau sholat itu apakah anak yang umur 4 tahun itu Boleh diajak sholat berjamaah dan sah sholat berjamaahnya Batasan umur untuk kita ajak untuk set berjamaah itu berapa bu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Yang menjadikan sholat Sah adalah harus ada akal di dalam fikir kita disebut dengan sinud tamis Kalau sudah dia tamis Bahkan kalau sudah tamis dalam madhab kita Imam Syafi'i Sudah boleh menjadi imam sekalipun belum balik Tamis itu adalah berakal Ficca faham Cuma biasanya harus ada perkiraan umumnya itu umurnya Perkiraan syarat Syarat disebut sebagai seorang yang tamis Tamis itu adalah mencapai umur 7 tahun Pertama 7 tahun hijriyah Kemudian syarat yang kedua adalah dia bisa mandiri Makan sendiri minum sendiri Karena kecerdasannya Bisa mohon maaf bisa buang air kecil dan bersuci sendiri Bisa ngerti kanan dan ngerti kiri Kalau bisa makan sendiri minum sendiri itu belum ukuran Sebab ada umur 4 tahun pandai makan memang kelasnya Tapi ada cebok sendiri bisa ngerti kanan dan kiri Jadi dua syarat itu disebut sebagai tamis Maka dia boleh menjadi imam dan boleh menjadi makmum Sesuai dengan syarat kalau dia laki-laki boleh jadi imam Kalau dia perempuan dan anda perempuan boleh jadi makmum Ada pun selebihnya anda tidak perlu berniat berjamaat Berniat tidak boleh anda jadikan imam selagi belum tamis Anda pun kalau mengajari oleh ajak saja dia sholat Padahal bukan sholat beneran karena dia belum tamis Buktinya anda jadikan makmum Habis itu pergi dia minum datang lagi Kan begitu Jadi dia tidak sah sholatnya Karena memang belum tamis Namanya belum tamis sebelum anda akalnya Jadi selagi anda mengajari boleh-boleh saja Tapi anda tidak boleh ikut-ikutan dengan dia Anda Allah beranggap saja jadi makmum Yang benar ya makmum ya Umi jadi imam ya Biar belajar diajari Biarpun selama makmum Allah tak berapa dia tidak kuat Pergi kemana Namanya anak kecil Dan kita hanya mendidik saja mengajari seperti itu Untuk melakukan sholat Bahkan yang tamis pun kadang juga masih tolak-toleh Dan tapi tetap wajib kalau sudah usia tamis Ajarin anakmu untuk sholat Di saat mereka umur 10 tahun Harus kita wajib 7 tahun 7 tahun kita ajarin untuk sholat Biarpun sholat ini masih tolak-toleh Karena memang namanya belajar Dan belum wajib pada hakikatnya Tapi Kalau dia sudah memenuhi syarat Bisa berwuduk dengan benar Menjaga natis Nutup aurat Maka Boleh menjadi imam di dalam tab kita Imam Ash-Syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu Wallahu a'lam bisawab Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W.